Bermain di kelas LMPV, Xenia secara khusus menawarkan berbagai fitur yang cukup mumpuni termasuk soal keselamatan. Meski mobil generasi baru Daihatsu Xenia itu telah meluncur pada akhir tahun 2021 lalu. Bahkan guna dapat menguji keunggulan fitur keselamatan tadi, Xenia pun tak luput diuji oleh ASEAN NCAP atau lembaga yang mengetes keamanan dan keselamatan dari kendaraan yang akan dijual di Asia Tenggara. Dikutip dari video yang diunggah akun ASEAN NCAP di Youtube, tampak Xenia varian 1300M manual transmission sedang dalam proses pengujian tes tabrak depan dan samping. Hasilnya, Xenia mengantongi peringkat bintang 3 dengan skor sebesar 64,50 poin. Angka tersebut diperoleh berdasarkan dari 4 kategori penilaian. Untuk perlindungan orang dewasa atau Adult Occupant Protection misalnya, mobil yang menjadi kembaran dari Toyota Avanza tersebut mendapatkan nilai di angka 32,63 poin. Sementara dari kategori perlindungan anak-anak sebesar 14,37 poin, Safety Assist 10 poin, dan untuk kategori keselamatan pengendara sepeda motor 7,50 poin. Sebagai informasi, Daihatsu Xenia telah dilengkapi dengan 2 airbag, sedangkan varian tertingginya sukses menawarkan 6 airbag. Lebih jauh, LMPV 7-seater ini juga dilengkapi dengan fitur standar seperti Anti-Lock Braking System atau ABS, Seat Belt Reminder System atau SBR khusus untuk pengemudi, hingga teknologi Pedestrian Protection di semua variannya. Bahkan model ini menawarkan teknologi bantuan keselamatan canggih lainnya sebagai perlengkapan opsional yang terdiri dari Autonomous Emergency Braking City, AEB Interurban, Lane Keep Assist, Forward Collision Warning, Lane Departure Warning, Blind Spot Detection, Serta Electronic Stability Control. Sedangkan untuk teknologi ESC hanya tersedia dalam varian 1300cc CVT dan semua varian 1500cc lainnya. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kompas.com dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!